PT Industri Kendaraan Terminal TBK, anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II mengusulkan bisa membuka pusat logistik berikat otomotif untuk menunjang cita-cita perusahaan menjadi operator terminal kendaraan kelas dunia pada 2024. Direktur utama PT Industri Kendaraan Terminal TBK, Civi Akus Margono, menyatakan usulan itu disampaikan berdasarkan permintaan salah satu importir otomotif. Ketika importir mengimpor produk otomotif baru, produk itu belum tentu langsung ditangkap pasar. Di sisi lain, masa penumpukan di terminal dibatasi maksimal sebulan. Setelah itu harus keluar dan membayar pajak penjualan barang mewah, PPNBM, dan bea masuk. Bagi emiten berkode saham IPCC, menjadi fasilitator perdagangan otomotif kelas dunia berarti peran terminal kendaraan akan sangat memengaruhi pertumbuhan industri otomotif dan turunannya, termasuk alat berat. Terima kasih telah menonton!